Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tema 1 Tema 5 nya cuaca Kemudian tema 1 nya keadaan cuaca Ayo sebelum pembelajaran dimulai Kita pilih doa dulu Ayo Dekisya pilih doanya Menurut kepercayaan masing-masing Jangan mulai Selesai Menurut pada pak guru Oke jadi Pembelajaran hari ini Ingat Tetap jaga jikaan Memakai masker Menjaga darah Dan mencuci tangan pakai satu Nah sebelum pembelajaran dimulai Mari kita dengarkan lagu kebangsaan dulu Kita dengarkan Lagi 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 Terima kasih. Kita akan menggali informasi tentang cuaca. Jadi tujuannya adalah nanti kita akan membaca teks cuaca sore ini, kemudian kita akan dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Kemudian yang kedua, kita akan mengamati video laporan cuaca, kemudian kita akan merangkum ciri-ciri suatu keadaan cuaca dengan tepat. Kemudian untuk matematikanya, kita akan mempelajari pecahan, jadi kita akan mengamati video pecahan sederhana, kemudian kita akan dapat menaksikan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh, dari benda konkret dengan tepat. Yang kedua, kita akan diskusi, kemudian kita akan sajikan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh, menggunakan benda konkret dengan benar. Nah, sekarang bahkan katanya, di gambar ini kan ada dua anak sederhana di lapangan, cuaca langit di belakangnya bagaimana? Ya, banyak awan ya, putih awan ya, jadi anginnya berawan ya, angin. Nah, langitnya berawan kan? Nah, jadi dari gambar ini, kita dapat mengolah informasi bahwa langitnya berawan. Nah, sekarang ini ada teks, coba sekarang kekisah baca, ayo. Cuaca sore ini. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba, langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari, cuaca terasa dingin. Saat tiang hari, cuaca terasa sangat panas. Sore hari, cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai regas. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, terima kasih diri desa. Di teks tadi, kita dapatkan rumah siapa? Sekarang suapa angkatannya ya. Bagaimana keadaan udara sore itu? Udara sore itu ketika lagi berubah. Sore hari ya. Jadi, buka angin. Sore-sore. Tapi, cuaca sore itu tiba-tiba menjadi bagaimana? Tiba-tiba ya. Yang asalnya sejuk dan sepul-sepul anginnya, tiba-tiba kita mendungkan. Mendung, akhirnya. Jadi, dari teks tadi, kita dapat informasi bahwa cuaca itu bisa berubah. Sebuah informasi dapat disampaikan melalui teks, gambar, maupun video. Untuk memperoleh informasi, sebaiknya kita juga mempelajari simbol-simbol yang menjadi tanda perintah, peringatan, ataupun larangan. Saat melihat informasi dari sebuah video, amatilah video secara saksama ya. Setiap gambar dan objek dalam video juga perlu diamati. Supaya kita memperoleh informasi yang lebih jelas. Tadi kan Udin pulang ke rumah. Setelah bermain. Di rumah, dia menonton berita laporan cuaca dengan keluarganya. Ayo kita tonton beritanya. Dan pemirsa memang beberapa hari terakhir ini di sejumlah daerah harus mewaspadai betul-betul cuaca dan juga hujan deras yang memicu longsor. Nah, kita pantau kondisi cuaca sejumlah daerah. Di tanah air ada sembilan kota yang akan kami sampaikan informasinya yang umumnya terpantau dalam kondisi hujan. Sebagian lainnya tercatat berawan. Kami sampaikan perkiraan cuaca dari BMKG pada hari ini, Sabtu 5 Januari 2019. Kita mulai dari provinsi yang berada pada posisi paling barat Indonesia, yaitu Aceh. Provinsi Aceh pada hari ini tercatat hujan lokal dengan suhu mencapai 23 sampai 31 derajat Celcius. Anda yang berencana untuk beraku kita sepalagi akhir pekan ini. Harap berhati-hati dan menyesuaikan pakaian Anda barangkali dan juga atribut-atribut lain menghadapi hujan yang terjadi di Aceh pada hari ini. Berikutnya kita bergeser sedikit ke timur di Medan, Pemirsa. Di Medan berbeda dengan Aceh, di mana di Medan pada hari ini cuacanya diperkirakan cerah dan cukup sejuk dengan suhu sekitar 23 sampai 32 derajat Celcius. Kita ke ibu kota, Pemirsa. Jakarta pada hari ini diperkirakan juga berawan dengan suhu yang relatif sejuk untuk Jakarta sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Anda yang berencana untuk melakukan aktivitas di luar ruang bersama keluarga barangkali bisa melakukannya dengan tenang dan nyaman karena cuaca diprediksi akan berawan pada hari ini. Kita bergeser sedikit ke timur, ada Bandung yang seperti Jakarta juga diproyeksi akan berawan pada hari ini dengan suhu yang paling sejuk dari 9 kota yang kami hadirkan informasinya yaitu sekitar 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius pada hari ini. Lalu kita ke Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang hari ini seperti juga Jakarta dan Bandung diproyeksi akan berawan dengan suhu yang relatif lebih hangat dibandingkan dengan Bandung yaitu sekitar 24 sampai 31 derajat Celcius. Kita ke Surabaya, semakin ke timur, pemirsa di timur Pulau Jawa. Hari ini juga diproyeksi akan berawan dengan suhu yang relatif sejuk untuk Surabaya sebetulnya 25 sampai 32 derajat Celcius. Kita tinggalkan Pulau Jawa dan menyeberang ke Pulau Bali dan Pasar pada hari ini diproyeksi suhunya akan cerah. namun cerahnya cukup sejuk dengan cuaca sekitar 24 lebih rendah dari Jakarta tadi, 24 namun yang tertinggi sekitar 33 derajat Celcius. Dari Denpasar, kita sedikit ke timur laut, ke Makassar. Makassar pada hari ini juga diproyeksi seperti Jakarta dan Bandung akan berawan dengan suhu sekitar 24 sampai 31 derajat Celcius. Sekali lagi Anda yang berencana untuk melakukan aktivitas di luar rumah, barangkali kalau di kota Makassar, ada aktivitas di pinggir pantai, Anda bisa melakukan aktivitas Anda dengan cukup santai ya, dengan suhu yang juga relatif cukup sejuk, namun tetap berhati-hati karena Anda melakukan aktivitas di sekitar perairan. Kita ke kota terakhir, Pemirsa, ada Jayapura yang hari ini juga diproyeksi akan berawan dengan suhu yang cukup sejuk, sekitar 23 sampai 29 derajat Celcius. Nah, tadi sudah dilihat ya, laporan cuacanya, tadi di laporan cuaca, berbagai kota, ternyata cuacanya beda-beda ya, berdising jarak, berawan, hujan, dan mendung ya. Nah, dan tadi juga, untuk setiap cuaca ada laporannya juga kan, untuk jarak tadi, materi, kemudian, perawan ada laporannya sendiri, mendung juga, dan hujan juga. Nah, ngomong-ngomong tentang cuaca, kalian tahu tidak apa itu cuaca? Nah, kali ini kita akan mengenal jenis cuaca ya. Jadi, cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu yang relatif sempit serta jangka waktu yang singkat. Indonesia mengalami empat cuaca, cerah, perawan, mendung, dan hujan. Jadi, cuaca itu keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu ya. Jadi, tidak semua tempat itu dan tidak semua waktu itu cuacanya sama. Jadi, misalkan di sini kita cerah, mungkin di tempat lain bisa mendung ya. Nah, tadi ada empat cuaca ya. Ada empat. Jadi, yang pertama itu adalah cerah. Nah, cerah tadi labarnya biasanya adalah mata eri ya. Karena cerah, jadi ya cerah. Jadi, di langan cuma ada mata eri, awannya juga cerah. Jadi, kan sinar mata erinya langsung ke bumi, langsung ke kita ya. Kemudian yang kedua, kita ada berawan. Nah, ini mungkin mirip dengan cerah, cuma di langan itu lebih banyak awan. Jadi, sinar mata erinya terkutup awan. Jadi, tidak sepanas cerah ya. Keadaan darahnya mungkin lebih sejuk sedikit dan awannya juga lebih banyak daripada keadaan ketika cerah. Kemudian, berawan ada lagi mendung. Nah, ini hampir mirip dengan berawan, cuma awannya bukan putih lagi, tapi mulai abu-abu atau gelap ya. Nah, dan juga sinar mata erinya kadang juga ditutupi mendung sampai total, jadi tidak ada sinar mata erinya yang turun. Jadi, udarnya mungkin agak dingin karena sinar mata erinya berkurang. Mungkin yang keempat, selam benung biasanya turun hujan. Nah, hujan ini seperti hujan, turun air, sinar mata erinya juga tidak ada, bawahnya dingin, bahkan kadang disertai angin dan juga petir. tadi kan cuaca seribu berubah-ubah ya. Misalkan pada pagi hari, umumnya kan sejuk karena matahari baru terpit kan, belum banyak sinar mata erinya, jadi dari malam yang dingin ada sinar matahari jadinya sejuk ya. Makanya kalau pagi itu biasanya kan bangun pagi agak malas kan, karena kan masih sejuk ya, pengennya kemulauan tersebut ya. Kemudian ketika siang hari, ketika matahari sudah sampai ke atas kepala kita kan, apalagi kalau cuaca cerah itu, bahwa itu panas sekali ya. Karena sinar matahari di atas kepala langsung ke bawah ya, setelahnya kan bikin panas ya. Kemudian pada sore hari, ketika semula tenggelam, sinar matahari berkurang, dari yang tadi siangnya panas, karena mataharnya berkurang, jadinya mulai hangat. Jadi, kalau cuaca cerah hari itu biasanya terasa hangat. Kalian sudah mengerti kan? Mengenal cuaca dan juga lambangnya. Nah, sekarang ini ada LKPD tentang cuaca. Nah, di sini kan ada lambang-lambang cuaca yang seperti diberi tadi. Nah, coba kalian ceritakan keadaan cuaca berdasarkan lambang-lambang ini ya. Ini ada mata eri, mata eri ketutup awan, kemudian awan gelap, dan juga ini hujan ya. Nah, coba kalian tuliskan keadaan cuaca sesuai dengan gambarnya ya, dengan bahasa kalian sendiri. Di form yang sudah panggah kirim, sudah panggah cetak dan kalian bawa, itu diisi, kemudian setelah diisi, nanti di foto dikirim ke WA pribadinya panggah, jangan di grup ya. kalau di grup nanti di contek temannya. Kemudian, tadi kan Udin nonton berita. Ternyata ibu itu bawa kue. Coba, kita lihat. Udin menonton berita peranggahan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Arom coklatnya mengundang selera. jadi kan ada satu loyang-loyang kue bolu ya. Lalu, kue tersebut dipotong menjadi dua. Setiap potongan disebut satu per dua atau seber dua. Kemudian, dua potongan tadi, satu potongannya dibagi jadi jadi empat. Jadi, setiap potongannya disebut satu per empat atau seber empat. totalnya jadi kan ibu tadi memotong kue menjadi delapan bagian. Delapan bagiannya kan sama besar. Berarti, setiap potongannya merupakan satu per delapan bagian dari kue yang roto. Jadi kan ada satu per dua, satu per empat, satu per delapan. Nah, itu adalah namanya pecahan. Jadi, berikutnya kita akan memelajari pecahan melalui benda konkret. Jadi, pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang terletak di bagian atas dan penyebut terletak di bagian bawah. Ini ada contoh bicara dipotong dua sama besar. Jadi, sebelah potongannya itu disebut pembilang dan ditaruh di bagian atas. kemudian ada total dua potongan dari satu bicara. Dua potongan itu disebut-penyebut dan ditaruh di bagian bawah. Jadi kan pembilang di atas dan di bawah. Jadinya satu potong dari dua potongan yang ada bernilai setengah atau satu per dua bagian. Untuk mengenal lebih lanjut lagi, kita coba amati video berikut ini tentang pecahan. mari kita selamat bersama-sama. Halo, kita akan belajar mengenal pecahan. Pecahan didapat dari benda yang dibagi sama besar. Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang menunjukkan bagian yang dipilih. Pembilang kita tulis di bagian atas. Sedangkan penyebut menunjukkan banyak semua bagian. Penyebut kita tulis di bagian bawah. Nah, sekarang kamu sudah paham bukan? kita juga bisa mengenal pecahan dari benda lho. Pecahan yang akan kita pelajari adalah 1 2 1 per 3 1 per 4 2 per 3 3 per 4 Pilih 1 per 1 per per 2 Mari kita potong pizza utuh ini menjadi 2 potongan sama besar. Satu bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. Satu Jadi pembilangnya adalah satu. Dua potong pizza ini berperan sebagai penyebut. Satu Dua Jadi penyebutnya adalah Dua. Maka satu dari dua potong pizza ini bernilai satu per dua atau seper dua. Satu per dua bisa juga disebut setengah. satu per tiga satu mari kita potong pizza utuh ini menjadi tiga potongan sama besar. empat Satu bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. Satu Jadi pembilangnya adalah satu. Tiga potong pizza ini berperan sebagai penyebut. Satu Dua Tiga Jadi penyebutnya adalah tiga. Maka satu dari tiga potong pizza ini bernilai satu per tiga atau sepertiga. Satu per empat Mari kita potong pizza utuh ini menjadi empat potongan sama besar. Satu bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. Satu Jadi pembilangnya adalah satu. empat potong pizza ini berperan sebagai penyebut. Satu dua tiga empat Jadi penyebutnya adalah empat. Maka satu dari empat potong pizza ini bernilai satu per empat atau seperempat. Dua per tiga potongan kita potong pizza utuh ini menjadi tiga potongan sama besar. Dua bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. Satu Dua Jadi pembilangnya adalah dua Tiga potong pizza ini berperan sebagai penyebut. Satu Dua Tiga Jadi penyebutnya adalah tiga Maka dua dari tiga potong pizza ini bernilai dua per tiga Tiga per empat Mari kita potong pizza utuh ini menjadi empat potongan sama besar. Tiga bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. Satu Dua Tiga Jadi pembilangnya adalah tiga empat potong pizza ini berperan sebagai penyebut. Satu Dua Tiga Empat Jadi penyebutnya adalah empat Maka Tiga dari empat potong pizza ini bernilai tiga tiga perempat Tiga 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 1 per 2 1 per 3 1 per 4 2 per 3 macam-macam kan jadi berdasarkan video tadi ini kan ada pica tentukan nilainya ini kan ada pica ini pica-nya kan dibagi 3 sama besar jadi nilai pecahan satu foto pica-nya ada berapa jadi kan satu dibagi 3 jadinya kan 1 per 3 kemudian ini ada lagi ini ada martabak dipotong 2 jadi setiap potongnya bernilai 1 per 2 setengah atau 1 per 2 kemudian ada lagi ini ini martabaknya dibagi 4 ya, 4 potong berarti 1 potongnya 1 per 4 oke, betul sekali kemudian lagi ya nah, ini ada lagi kan nah ini martabaknya dibagi jadi 8 ada 8 potong kan 8 potong berarti setiap potongnya bernilai 1 per 8 8 ya, kemudian begini pecahan sederhana nah, 1 per 8 atau 1 per 8 sekarang coba kerjakan LKPD-nya ya yang ini no nah ini kan ada pica ada apel ada roti ada jiro dan ada martabak nah dan ini dibagi masing-masing ada pecahannya sendiri kan nah, coba nanti sama kayak tadi ya nah, sudah selesai semuanya nah, mari kita bahas nomor 1 sebentar nah, sudah selesai nah, mari kita bahas sama-sama nomor 1 berapa bagian pizza yang sudah dimakan oleh Udin ini kan ada pizza pizza ini ding jembang 1 tol berarti 1 diberapa bagian berapa? ding jembang berapa? 1 per 4 oke, betul sekali jadi 1 per 4 ya nah kemudian nomor 2 Siti senang makan buah apel yang ingin membaginya pada Lani dan Dayu berapa bagiankah buah apel yang buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama nah, jadi apelnya kan dibagi 3 Siti berapa? ada berapa? 1 per 3 ya, 1 per 3 nah lanjut nomor 3 ibu menyediakan 1 koti panjang untuk sahabat pagi keluarga koti utuh ini dipotong menjadi 4 setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian koti nah ini kan koti-nya di bagian 4 kan tapi berapa? mbak Dek Fiona berapa jawabannya? 1 per 4 iya, betul sekali 1 per 4 ya nah, 1 per 4 bagian lanjut lagi nomor 4 saat udara panas makan buah jeruk terasa menyegarkan Benny ingin membagi jeruknya pada Edo dari 1 buah jeruk Benny dan Edo akan mendapat berapa bagian jadi kan 1 jeruk lebih kedua kan jadi berapa disini? 1 per 2 iya, 1 per 2 atau setengah kemudian yang terakhir 65 Siti berulang tahun dia ingin berbagi maktabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas 1 loyang maktabak dipotong untuk 8 orang berapa bagian maktabak untuk setiap orang dengan Siti ulang tahun beli maktabak manis dibagi untuk 8 orang berarti berapa bagian 1 orang 1 dibagi 8 jadi berapa di Alina? 1 per 8 1 per 8 nah gampang-gampang kan nah jadi inilah pecahan sederhana ya untuk pelajaran hari ini nah nah jadi sudah selesai pelajaran hari ini jadi apa yang kalian dapat dari hari ini yang pertama adalah kita tadi tentang menggali informasi tentang cuaca ya kita tadi mendapatkan mendapatkan informasi dari gambar dari teks dan juga video ya informasinya tentang apa? tentang cuaca ya kemudian kita mau pelajari tentang pecahan melalui beda konkret kan nah tadi kan beda konkretnya apa tadi? makanan kan ada pizza ada kuih bolu ada apel ada roti dan juga emas tabak ya nah kita bisa mempelajari pecahan dari benda-benda tersebut kan nah oke sekali nah kemudian jangan lupa kerjakan evaluasi ya ini kan bentuknya kan Google Form ini linknya sudah tanggalkan kiri di grup PLA kelas tapi kalian kerjakan nanti hasilnya akan langsung keluar di peranggara nah untuk pembelajaran berkonya pertama berkonya kan kita akan mempelajari tentang BPKN yaitu sekalian bersatu dalam keberagaman kemudian bahasa indonesianya kita akan menulis percakapan tentang cuaca terima kasih untuk pembelajaran ini ayo kemudian kita pindah penutup dulu siap bergerak mulai selesai hormat kepada Pak Angga terima kasih untuk anak-anak pembelajaran sampai sampai ini dulu ya jangan lupa jaga kesehatan di rumah ya sampai cepat di tempat berikutnya wassalamualaikum wassalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati